Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin Assalamualaikum Ustadz Ada sebuah fenomena di daerah kita hanya di panggangnya sering kita amati atau kita sering melihat bahwa sering terjadi sudah hamil itu terus dinikahkan dan ini fenomena ini sangat sering banyak sekali di daerah kita bagaimana hukumnya Ustadz? Jadi kalau sudah hamil biasanya mungkin masih sekolah ya apakah boleh dinikahkan ke-tiga itu intinya sekarang Pak Warno kita bicara tentang hukum kalau dalam segi hukum ya intinya ini bermasalah nikah yang bermasalah karena asalnya orang yang hamil agar tidak tercampur sperma atau biar ada kejelasan dalam masalah nasab maka dia hanya boleh dinikahi ketika telah mengeluarkan anaknya alias telah melahirkan berarti ketika masih hamil tidak boleh Nabi katakan dan Nabi katakan janganlah kalian menikahi janganlah wanita hamil itu dinikahi sampai dia itu melahirkan atau sampai melewati satu kali haid artinya disini yang diinginkan yang pertama nasab harus jelas Islam menginginkan keturunannya yang kedua tentu saja kalau bercampur dengan yang lain atau laki-laki yang lain yang menikahi maka jadi masalah sebenarnya itu masalah dari sisi itu disamping itu yang kedua musibah lagi karena orang tua yang jadi bapak biologisnya itu tidak bisa dianggap dalam hukum Islam karena Rasul katakan anak ini jadi pemilik ranjang artinya tidak disandarkan pada bapaknya namun pada ibunya kemudian laki-laki yang jadi bapak biologisnya itu hanya mendapatkan kesiasiaan Al-Hajar batu disitu diistilahkan maksudnya kesiasiaan tidak mendapatkan jatak sebagai orang tua asli artinya sekedar dia hubungan biologis namun secara hukum dia tidak dianggap sebagai bapak ketika itu Wallahu'alam oke adakah dosa waris dalam Islam dosa waris intinya itu permasalahan tersendiri namun untuk masalah tadi baiknya tidak dimikai kecuali nanti sampai setelah melakirkan dan bahwa biologisnya tidak dianggap sebagai bapaknya jadi inilah keprihatinan yang tengah-tengah kita paham ya terima kasih mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama dan ini adalah tugas kita bagaimana kita ikut mencerdaskan jamah kita sehingga betul-betul memahami terkait dengan hubung-hubung selanjutnya oke sesakumullah mudah-mudahan sukses insyaAllah selamat menikmati